Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sahabatku sekalian Baru-baru ini kita dikabarkan dengan berita atau informasi Tertangkapnya para pelaku joki vaksin Mengutip dari pengakuan pelaku joki vaksin yang tertangkap Dia mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Salah satunya karena tuntutan ekonomi Sedangkan pengakuan dari pelaku yang menyuruh Atau memerintah pelaku joki vaksin Dikarenakan ada beberapa alasan Seperti karena takut jarum suntik Kemudian karena mengidap penyakit tertentu Dan karena alasan lainnya Sehingga memilih mau membayar orang lain Atau membayar joki vaksin Untuk menggantikannya Tentu hal tersebut tidak diperbolehkan Selain melanggar hukum Juga merugikan diri sendiri Dan juga dapat merugikan orang lain Sahabatku sekalian perlu diingat bahwa Vaksinasi adalah pemberian vaksin Yang khusus diberikan dalam rangka Menimbulkan atau meningkatkan Kekebalan seseorang secara aktif Terhadap suatu penyakit Sehingga apabila suatu saat terpapar Dengan penyakit tersebut Tidak akan sakit Atau hanya mengalami sakit ringan Dan tidak menjadi sumber penularan Kalau kita lihat pada pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi Dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus disease 2019 Atau COVID-19 Tujuan dari pemberian vaksin ini adalah Untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19 Untuk menurunkan angka kesakitan Dan kematian akibat COVID-19 Dan untuk mencapai kekebalan kelompok Di masyarakat Dan untuk melindungi masyarakat Dari COVID-19 Agar tetap produktif Secara sosial dan ekonomi Jadi jelas bahwa Tujuan dari pemberian vaksinasi ini Tidak lain sebagai upaya Penanggulangan dan pencegahan Dari penularan COVID-19 Selain itu Untuk menjaga kesehatan Keselamatan Dan melindungi masyarakat Dari penularan COVID-19 Kemudian bagaimana sanksi Bagi pelaku yang menolak Untuk divaksin Dan bagaimana sanksi Bagi pelaku joki vaksin Untuk masyarakat yang menolak Divaksin Jika dilihat pada pasal 13a Ayat 2 Peraturan Presiden nomor 14 Tahun 2021 Tentang perubahan Atas peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin Dan pelaksanaan vaksinasi Dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus disease 2019 Atau COVID-19 Bahwa setiap orang yang telah ditetapkan Sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 Wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 Kemudian pada ayat 4 Yang pada intinya bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan Sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 Yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 Dapat dikenakan sanksi administratif berupa Penundaan atau penghentian Pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial Kemudian penundaan atau penghentian Layanan administrasi pemerintahan Dan atau denda Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 13B Pelaku yang tidak mengikuti vaksinasi Dapat dikenakan sanksi Berdasarkan ketentuan undang-undang Tentang wabah penyakit menular Karena pemberian vaksin ini merupakan Bagian dari upaya pencegahan Dan penanggulangan COVID-19 Maka bagi masyarakat yang menjadi joki vaksin Dianggap telah menghalang-halangi Pemberian vaksin terhadap sasaran penerima vaksin Maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Junto pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular Dengan sanksi pidana Berupa pidana penjara selama-lamanya 1 tahun Dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah Namun demikian Walaupun pengenaan pidana terhadap masyarakat Yang menolak vaksin Dapat dilakukan Ada baiknya Terlebih dahulu Diupayakan pendekatan Berupa pemberian edukasi Dan membangun Kesadaran hukum kepada masyarakat Tentang pentingnya vaksinasi Dan terhadap pelaku joki vaksin Hendaknya diberikan peringatan terlebih dahulu Agar tidak mengulangi perbuatannya lagi Pengenaan sanksi berupa pidana Hendaknya menjadi upaya terakhir Yang diberikan terhadap pelaku joki vaksin Maupun terhadap orang yang menolak vaksin Sahabatku sekalian Demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh